Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Gania Azra Afia kelas 13 absen nomor 9 hari ini mau melakukan ulangan harian bahasa Indonesia terkait biografi dan di sebelah saya ini ada bunda saya hai assalamualaikum jadi siapa nama lengkap bunda lahir dimana tanggal berapa dan hobinya apa halo nama aku Widya Aristi Mareta tempat tanggal lahir aku di Bandung 23 Maret 1981 hobi kalau ditanya hobi sukanya traveling kita masuk ke pertanyaan pertama apa kenangan masa kecil bunda yang paling berkesan buat bunda sampai sekarang apa yang banyak sih cuma harus salah satu ya dulu itu kalau pulang sekolah dijemput papi almarhum suka kesenangan karena diajak makan burger kentang goreng sama sosis habis itu pulang deh seneng banget bunda emang dulu sekolahnya dimana SD SD SMP sama SMP oke bunda sekolahnya di Tasik Malaya karena mami sama papi neneknya Azra tinggal di sana jadi SD SD nya di SD Negeri Nagara Sari 6 di Tasik Malaya SMP nya SMP Negeri 1 dan SMA nya SMA Negeri 1 kalau masa favorit bunda pas sekolah dari SD 1 SMP 1 SMA 1 apa aja kayaknya sama ya SD SMP SMA itu bebannya gak sama seperti sekarang bebas mau main-main bebas main sama temen-temen terus belajar bareng sama temen-temen terus ke sekolah juga kadang bareng-bareng seneng aja gitu mungkin paling seneng waktu masa-masa SMP kali ya kalau SD dulu ada mata pelajaran terampilan ya terus keterampilannya memasak nah seneng nih walaupun dulu gak bisa masak jadi suka dimasakin sama mami atau sama si bibi kalau SMP kalau SMP itu dulu kelas 2 SMP itu bunda pernah merasa sedih banget karena waktu semester 1 kelas 2 SMP itu bunda dapat ranking jelek ranking 10 karena kan dulu masih di ranking ya setiap semester padahal bunda selama ini setiap sekolah itu paling paling besar itu ranking itu 5 besar itu tiba-tiba dapat ranking 10 sedih banget tapi alokasi kebahagiaan lagi bunda akhirnya diberikan ranking 1 di semester 2 itu itu bikin bahagia banget dimarahin gak sama mami marahin sampai waktu itu gak berani mau pulang bingung kenapa sih dimarahin waktu itu SMA SMA kalau itu dulu kan masuk anak ipa itu paling keren terus ketika lolos jadi anak ipa seneng banget jadi itu kalau saya mau terus bunda kuliahnya dimana dan momen favorit pas kuliah itu apa dulu bunda itu kuliah sambil kerja pekerjaan pertama dimana pekerjaan pertama di bank BNI sebagai petugas frontliner terus melanjutkan kuliah S1 nah di tengah perjalanan itu mungkin sudah ketemu jodohnya akhirnya menikah jadi masa-masa favorit kuliahnya adalah dianterin sama suami ke kampus dan ditungguin sekolahnya dari pagi sampai sore suaminya siapa? suaminya ayahnya Azra mimpi bunda pas masih kecil apa? mimpi mimpi sama gak sama cita-cita? iya oh dulu tuh mimpi bunda dari kecil itu pengen jadi pramugari karena apa? karena mau keliling dunia pokoknya cita-citanya mau keliling dunia tapi sebelum keliling dunia bunda juga punya cita-cita yang paling utama jadi pengen naik haji pengen ibadah haji masih muda terus kenapa gak jadi pramugari? nah tapi seiring berjalannya waktu dari awal sih mungkin papi sama mimpi kurang setuju anak kan jadi pramugari bunda jadi pramugari karena kan menurut dia menurut mereka pramugari itu identik dengan tidak memakai jilbab terus kerjanya juga non-stop jauh dari keluarga dan lain sebagainya jadi tidak ada restu dari orang tua tapi mungkin itu jalannya jalan memang bahwa kita itu hidup dunia ini harus ada restu dari orang tua jadi ya lo gak menaklirkan bunda menjadi pramugari udah apakah bunda pernah merasa gagal selama bunda hidup oh gini gagal mungkin dulu pernah beberapa kali merasa pernah ada di fase sulit mencari pekerjaan itu namanya gagal bukan sih mungkin ya gagal misalnya apply ke sini ternyata belum diterima apply ke sana itu sih itu pernah ada di fase itu tapi itu tidak membuat bunda juga putus asa patah semangat jadi bunda merasa kegagalan itu ya keberhasilan yang tertunda apa nasihat yang paling berkesan yang udah bunda denger dari kecil sampai sekarang kekuatan dari doa karena doa itu bisa berubah takdir jadi bunda selama ini selalu mengandalkan melajar roh langit itu doa bukan hanya sekedar kita berusaha berikhtiar dengan logika dan kekuatan kekuatan bunda sebagai manusia tapi bunda selalu mengandalkan doa di atas segalanya baik apalagi doa orang tua dan doa kita juga meminta kepada Allah selanjutnya bagaimana cara bunda bisa sampai ke titik yang sekarang penuh perjuangan dan air mata gimana jahat ya nanti bisa bisa nangis gimana cara bunda sampai ke titik yang sekarang yang pasti tidak seberuntung anak bunda ini gania azzaafnya jadi bunda itu dulu pernah mengalami hidup yang lebih sulit ya tidak mudah untuk bisa di titik sekarang karena dari kecil bunda apa berada di lingkungan orang tua yang sangat sangat berkecukupan tidak berlebih tapi mungkin hal itu juga sih yang membuat bunda menjadi termotivasi untuk meraih mencapai apa yang di apa cita-cita bunda tujuan hidup bunda yang diinginkan oleh bunda kadang bunda juga berpikir mungkin kalau bunda dulu tidak hidupnya tidak sulit belum tentu juga bunda bisa mendapatkan apa yang bunda mau sekarang ini apa yang bunda dapatkan sekarang ini ya penuh perjuangan dan air mata intinya hidupnya bunda dulu itu tidak seberuntung Fajra sekarang selanjutnya menurut bunda dari kecil TK SD SMP SMA kuliah kerja terus sekarang udah kuliah lagi itu masa bunda paling sulit itu kapan jawabannya harus range umur apa gimana enggak usah saya guna masa-masa sulit itu SMP SMA pernah di fase masa-masa sulit terus kenapa karena banyak bunda merasa dulu banyak bunda tidak mendapatkan banyak fasilitas belajar yang cukup yang lengkap sebagaimana seorang pelajar membutuhkan mau les tambahan les enggak bisa mau dapat jajar lebih enggak bisa seperti orang-orang terus apa ya ya jadi bunda belajar dengan fasilitas yang seadanya aja tapi bukan berarti bunda kalau sekolah bunda dapat sekolah yang favorit terus waktu itu tapi fasilitas lain tidak semewah selengkap yang teman-teman bunda dapatkan saat itu terus masa-masa cari kerja awalnya juga sulit pernah tadi bunda pernah sempat cerita sedikit merasakan sulitnya apply pekerjaan kesana kesini kesana sampai pada akhirnya pada titik yang kalau akhirnya kasih pekerjaan tersebut terus terus masa-masa dalam berkarir juga awalnya bunda merasakan juga fase sulit pasti bunda merasa ada masanya harus merangkak dari bawah bersaing dengan lingkungan pekerjaan di lingkungan kantor pekerjaan terus harus beradaptasi dengan lingkungan kantor yang diisi dengan berbagai macam sifat manusia harus menyesuaikan di sana harus menyesuaikan dengan atasan dan lain sebagainya terus ya sama dalam berumah tangga juga gitu bunda tidak bunda pernah merasa di masa-masa yang lebih sulit daripada sebelum bunda merasakan seperti sekarang terakhir kalau bunda bisa ketemu bunda pas masih kecil bunda mau ngomong apa kamu harus bangga sama diri kamu sendiri selalu dan kamu pasti akan mendapatkan apa yang kamu cita-citakan with oke jadi sekarang bunda penutupan tapi bunda jelasin bunda tuh sekarang kasih bukannya ngapain terus umur bunda berapa terus hobi saat ini apa dan kesukaan ngapain aja kesukaan bunda sekarang oke sekarang bundanya Azra ini usianya sudah 43 tahun kegiatannya sekarang sedang melanjutkan sekolah lagi untuk S2 di Trisakti Fakultas Ekonomi Bisnis ambil Management Marketing kegiatannya selain kuliah lagi seneng masak sekarang sudah terus masakan aku juga disukai sama warga-warga di rumah sama Azra sama suami terus selain hobi masak tetap ya rajin olahraga tenis ataupun sekedar jalan pagi 45 menit terus juga tetap selalu menambah ilmu dari sisi rohani jadi sering ikut beberapa kajian kajian-kajian sunnah yang dekat-dekat di sini dari rumah karena tetap spiritual kita juga harus diisi mudah mudah sama ini jemput yang kecil antar jemput yang kecil sekolah makasih ya good luck Azra sekian dari sekian tugas ulangan harian biografi bahasa Indonesia dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh